Baca komen tuh isinya bulian semua gitu Kok orang parah banget ya ke gue gitu Bilangnya aku biar pake hijab tuh nutupin badan Karena dibilangnya aku hamil Jadi hijab itu adalah kewajiban dari Tuhan Punya kepikiran pengen berhijab, langsung beli, langsung pake Hai semuanya, terima kasih udah ngakil video ini Jangan lupa di subscribe, di nyalain loncengnya Biar aku sama tim semangat terus bikin videonya Enjoy the video Balik lagi disini Aku udah kedatangan lagi temen lama aku lagi Ini udah keberapa kali temen lama Yang akhirnya memantapkan diri untuk berhijab Kesya Ratuliu Hai Thank you Kesya yang udah datang Nah ini kita kenal udah lama banget ya Kesya Pokoknya aku umur berapa ya waktu itu? Kelas 1 SD kalau gak salah 1 SD loh Berarti itu kelas 3 SD loh Udah lama banget Nah sekarang masih bertahan kita disini ya Sama Marsya juga masih bertahan Nah akhir-akhir ini mulai banyak temen-temen aku yang mulai berhijab Padahal dulunya kontroversinya Bisa dibilang lu nih lumayan kontroversi Kalau versi 2 Lu capek gak? Lu capek kayak kontroversi gitu Sebenernya kalau capeknya udah dari lama sih Teh Kayak aku gak pernah terlalu nyaman di pergaulan yang kayak dulu gitu Tapi pada akhirnya memutuskan untuk berhijab tuh udah lama sebenernya Tapi baru ada baru berani sekarang untuk melangkah ya udah tutup aurat deh Oke apa yang membuat anda akhirnya memantapkan diri untuk berhijab? Satu sebenernya itu Apa namanya Adi yang minta Tapi bukan untuk sekarang Jadi dia pengennya kalau dia punya istri Pengennya yang menutup auratnya gitu Karena dia pengen istrinya terlindungi segala macem Dan lalalala gitu Terus abis itu aku sempet gak mau Kayak gue pengennya berhijab itu dari diri gue sendiri gitu loh Gak mau karena lo gitu Sampai akhirnya dia kayak yaudah gitu Akhirnya aku mikir nih, aku mikir-mikir omongan dia Tapi omongan dia bener loh gitu Itu salah satu kewajiban dari Tuhan gue juga loh gitu Masa sih gak mau jalanin kebaikan Apalagi dari calon suami nih mintanya gitu Tapi gak mau, tetep gak mau tuh Karena bukan dari hati sendiri kan Sampai akhirnya Aku lagi sendirian, nyetir Terus itu lagi banyak-banyaknya masalah Kayak netizen tuh gak berhenti ngejudge aku Aku baca komen tuh isinya Bullian semua gitu Kok orang parah banget ya ke gue gitu Gue salah apa ya Kayaknya gak segitunya deh gitu Kayaknya mereka tuh gak kenal gue deh gitu Terus sampe akhirnya Langkah apa ya yang harus dilakuin supaya Hidup aku lebih baik lagi gitu Kayaknya menutup aurat deh Menutup aurat itu kan salah satu perbuatan baik Dan itu kan salah satu kewajiban yang Tuhan kasih gitu Buat umatnya gitu Jadi kayak yaudah deh gitu Memutuskan untuk berhijab gitu Karena waktu itu aku pernah Satu kali jalan-jalan pake hijab gitu Seharian Belajar Terus Keseharian ku tuh waktu pake hijab Kayak Rasanya apa ya Kelakuan tuh Kekontrol dengan sendirinya gitu Ngomong gak asal-asalan Terus kayak Ke orang tuh ramah gitu Enak aja pokoknya Kesehariannya Tiba-tiba itu kekontrol sendiri Sampai akhirnya Oh mikir tuh sendiri Ih Kayaknya bener deh emang harus Dimulai untuk berhijab Udah beberapa kali tuh sebenernya Mikir kayak gitu Pengen berhijab Cuma gak pernah Kejadian Maksudnya gak Gak jadi tuh Gak jadi-jadi Sampai akhirnya hari itu Pas punya kepikiran Pengen berhijab Langsung beli Langsung pake Di mall tuh Bener-bener di mall Beli Terus ke toilet pake Udah gak copot-copot lagi sampe sekarang insya Allah Wah berarti itu Menjelang lamaran kemarin kan ya Berhijabnya Pas lamaran udah berhijab Iya Begitu Menang aku tuh Nah Tanggapan orang-orang kita gimana Kes? Kalo Adi sama keluarga Dan keluarganya Adi sih ngeliatnya Tadinya gak Tadinya kayak Bener gak nih gitu kan Apalagi keluarga aku yang tau aku banget Kayak Kakak bener-bener yakin gitu Itu sih Terus Akhirnya kayak Aku gak ngomong apa-apa Cuman iya insya Allah doain aja gitu Dan aku membuktikan sendiri Karena kan kalo aku banyak omong Juga mereka gak akan percayakan Gitu Emang harus dibuktikan Jadi Yaudah aku buktiin aja Dan alhamdulillah sekarang mama tuh kayak Seneng banget Mama tuh Aku tuh dulu berantem terus sama mama Karena Dia capek mungkin baca-baca Aduh nih anak gue dibully mulu nih Itu gara-gara itu Terus berantemnya Terus Kayak Nasilatin kakak tuh bisa gak sih Jangan kayak gitu di sosial media gitu Orang-orang tuh gak tau kalo kakak tuh gimana Jadinya orang-orang jadi mikir jelek gitu Tapi aku cuma iya 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 Sampai kira mama sekarang Dari mama juga penuh pujian gitu Kayak alhamdulillah sekarang anaknya udah jadi lebih baik gitu Wih seneng aku tuh Nah Tapi kan sebenernya Kalo dari netizen sendiri Apakah semua yang mendukung atau kayak Masih kayak ngelesain Ah paling gak lama Paling cuman sebentar doang Hmm Sebenernya yang Yang bilang Baik banyak banget Tapi yang bilang jelek juga banyak Kayak misalkan Ehm Bilangnya aku Biar pake hijab tuh nutupin badan Hmm Karena dibilangnya aku hamil Astaga Sebesar adanya gitu Sumpah Ya ampun netizen Parah banget Aku tapi Ketau aja Terus abis-abis ada juga yang bilang Kalo Nutupin kedok doang Karena udah banyak yang bully Yaudah biarin aja Makanya kalo misalkan aku Ngomong-ngomong di Instagram Tapi Gak dibuktiin Kan mereka juga gak bakal puas Jadi aku diamin aja Ya ampun astaga Gitu Parah banget aku dibilang Bajunya kan gombrong-gombrong kan sekarang Karena kan aku berhijab gitu Jadinya Dia bilang Hamil ya gitu Apalagi kan aku sekarang gendutan Naiknya 12 kilo Setelah pacar sama Adi naik 12 kilo Iya Lu bahagia banget nih Bahkan mulu keresiannya berdua Iya bahagia banget kan ya Iya Udah berapa lama Amali? Setahun lebih Setahun lebih Nah tapi tanggapan lo nih Tentang orang-orang yang dulunya kontrasversial Dan sekarang sudah berhijrah Berhijab tuh seperti apa? Kalo menurut aku Dulu aku juga sempet gini Mikir waktu mau berhijab Duh gimana ya Aku Aku masih pacaran Masih sentuh-sentuh gitu kan Maksudnya kan kalo Di agamaku kan Bula Muhrim tuh katanya gitu Gimana ya aku masih Gak mungkin Maksudnya pasti gak bisa dikontrol gitu kan Terus aku masih Pergi malam juga Kayak nemenin Adi nyanyi Itu kan masih pergi Masih di lingkungan yang itu-itu juga gitu Gimana ya takut deh gitu Tapi Akhirnya ada temenku yang menjawab Dia baru berhijab juga Dia bilang Cah Kewajiban Dan Dosa itu beda gitu Jadi hijab itu adalah kewajiban dari Tuhan Nah dan dengan sendirinya Kalo dengan berhijab itu akan kekontrol Kelakuannya Tapi emang bener gitu Iya sama kayak waktu lo di mall itu kan Jadi lebih kekontrol Iya makanya kayak Ya udah aku lakuin dulu Dan bener Sekarang jadi kayak lebih hati-hati Terus kayak Pergi mah pergi aja gitu Tapi Bisa mengontrol diri sendiri Kayak orang lain Terserah mau ngapain Tapi aku bisa mengontrol diri sendiri Oke Apa sih perubahan yang lo rasain ketika mulai berhijab? Yang dirasain Satu udah jarang diliatin lagi Dari atas sampe bawah Karena aku dulu pake bajunya kan parah juga Iya Lumayan Itu dulu digodain terus sama cowok-cowok Sekarang jadi Nggak jadi pusat perhatian lagi Maksudnya Nggak Nggak dilecehkan lah Cara ngeliatnya gitu Lebih cowok-cowok tuh menghargai gitu Semua orang Terus Apa ya Rezeki Apa nam? Pintu rezeki tuh kebuka gitu aja Aku nggak Aku Nggak ngerti deh itu The power of Berubah kali ya Jadi lebih baik Jadinya Semua orang yang berubah jadi lebih baik tuh pasti dikasih jalan sama Tuhan Gitu sih Oke Iya Nah, buat mengubah diri sendiri untuk berhijab kan itu nggak gampang? Makna berhijab untuk lo tuh apa? Banyak sih kayak Misalnya Orang yang mau berubah jadi lebih baik gitu Step-stepnya menurut aku Lakuin dulu apa kewajiban dari Tuhan lo Gitu Karena itu pasti udah dibuka jalannya Kan bentar lagi mau nikah nih Bentar lagi ya Insya Allah Gimana perasaan lo bentar lagi menjadi seorang istri? Dia lebih muda dari gue Apa ya perasaannya? Berarti nikah berapa ya? Dua Kalo sekarang udah satu Kalo tahun depan berarti dua 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 Gimana? Berarti nikah muda ya jatuhnya ya? Masih Iya masih muda Tapi keluarga nikah muda semua Oh iya Tante Mona juga Tante Mona nikah muda Mama nikah muda Jadi kayak ngeliatnya Apa ya? Aku sih emang Yang dewasa sebelum umurnya Waktunya deh kayaknya Jadinya Udah siap sih Sebenernya kalo berumah tangga Itu kan yang Aneh pasti Karena tadinya sendiri Tiba-tiba berdua gitu Misalkan hal kecilnya Tadinya gak ada anduk di sofa Tapi tiba-tiba ada anduk di sofa Itu kan yang harus dipelajarin Jadi lebih ke Kebiasaan aja Tapi lama-lama juga pasti Bisa mengerti kebiasaannya dia gitu Terus Yang penting buat aku adalah Mencintai keburukannya pasangan gitu Itu siap gak untuk seumur hidup? Kalo misalkan siap Berarti lo udah ready buat nikah Mantap Sapi ya Oke Nah terakhir nih Buat temen-temen di rumah Yang mungkin Lagi memantapkan diri untuk berhijab Pesan dari seorang cash ratulia apa? Ada juga temenku yang nanya gitu DM khusus Karena dia lagi pengen berhijab Tapi dia Sama lah sama aku Kayak masih pergi malem Terus Masih pasaran gitu Dia minta saran dari aku Gimana memulainya Kalo menurut aku Kalo udah punya niat Langsung dilakuin aja Karena Bisa jadi niat itu Besoknya hilang gitu Tapi kalo misalkan kayak aku nih Punya niat Terus aku lakuin Udah itu Jalan dengan sendirinya aja Jadi kalo Kalian memutuskan untuk berhijab Lakuin aja gitu Karena pasti dampak Kalo niatnya baik Pasti dampaknya baik Oke Itu dia tadi Cerita-cerita tentang berhijab Sama cash ratuliu Pokoknya terima kasih udah nonton video ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Semoga Bikinkan tambah pinter Memberikan informasi yang baik buat kalian Dan juga bisa Menjadikan kalian Jadi lebih baik lagi Sampai ketemu di video berikutnya Dada Makasih loh Udah nonton sampai habis Jangan lupa di subscribe Dan nonton video lainnya Disini Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe